Sebuah galian sumur di tengah kebun jeruk di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember viral. Lubang sumur sedalam 6 meter di bagian salah satu dindingnya terdapat terowongan. Petugas memasang garis polisi untuk menghindari warga masuk ke dalam sumur. Warga Dusun Kerangkongan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, dihebohkan dengan galian sumur milik Abdul Halim yang didalamnya terdapat lubang berbentuk terowongan. Penemuan ini menjadi viral di media sosial karena dikait-kaitkan dengan saluran air peninggalan zaman purbakala. Lubang memanjang tersebut ditemukan warga yang saat itu menggali sumur untuk keperluan mengairi lahan tanaman jeruk yang mengering karena musim kemarau panjang. Temuan ini menjadi perhatian warga dan ingin melihat langsung dari dekat bahkan beberapa di antaranya ingin masuk ke dalam. Kalau penemuan ini kan jeruknya ini masih garing, terus gali sumur itu biar untuk air. Terus gali-gali itu menemukan lubang itu terusan. Itu Bapak tahu sendiri kesana? Ya tahu, saya yang aneh ini. Yang buat? Iya, waktu teman kakak saya ini. Waktu digali sempat kesulitan nggak Pak? Enggak, enggak ada kesulitan. Cuma ada bambu ini panjangnya 5 meter, kayak sawit kok kan gitu. Enggak nyampe Pak ya, terus kosong? Terus kosong. Guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas memasang garis polisi dan melakukan imbauan agar tidak masuk ke dalam sumur karena dikhawatirkan ada gas beracun. Sampai detik ini belum ada penemuan perubakala yang kita dapatkan sesuai dengan berita media sosial yang sedang rame di Jember. Akan tetapi akan kita tindak lanjutin untuk koordinasi dengan pihak perubakala. Kira-kira itu apa? Saya tidak bisa spikulasi ya. Bisa jadi itu mungkin dulunya saluran air yang sudah lama terkuruk oleh warga. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dan belum bisa memastikan apakah galian tersebut sisa dari zaman perubakala. Dari Ubul Sari, Nuno Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.